Intro Sebanyak 16 unit mobil kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kebakaran di sebuah pabrik PT Suprindo yang terletak di Jalan Kamal Raya, Keluran Tegal, Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Dalam video yang dikirimkan Pumas Gulkarmat DKI, tampak kebaran api dan kepulan asap tebal menyelimuti pabrik di area seluas 120 meter persegi. Api berhasil dilokalisir sehingga tidak membayakan bagi bangunan di sisi kiri dan kanannya. Sudah diketahui penyebab kebakaran ini karena korsleting listrik yang mengakibatkan kerugian hingga mencapai 500 juta rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan, melaporkan. Terima kasih telah menonton!